Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Rita Indah Sari Sekarang saya bersama dengan Guru Ngaji di Jalan Asta Dengan ibu siapa? Ibu Junaidi Oh ibu Junaidi Ibu sudah lama mengajar ngaji? Ibu 1998 Sudah di 1998 Berarti ibu sudah lama mengajar ngaji? Pertawaan mulanya Tidak ada niatan Memang saya dari rumah Di rumah saya asal mulanya Di Jalan Coknoat Mojok Yang memang mengajar anak-anak Ngaji di sana Karena saya kan keluaran pondok Pondok di sana Di Anungokoyah Terus ada tetangga yang Mau ngitip anaknya Terus diajarin Benda ke sini Awal mulanya mau ngajarin anak sendiri Tapi tetangga di belakang Ngitip anaknya Satu awal mulanya dua Sama anak tetangga Empat Tiga Sama anak sendiri Empat semuanya Anak-anak saya tiga Terus Pas itu terangkah satu Terus itu Pas banyak yang Terus ada Ada orang-orang Saya sudah tidak mau Terus orang itu percaya Sama saya Sudah tidak apa-apa Terus ada yang nanya Kok Bu Jeninti Ngajar ngaji Gimana Ya sudah itu Karena saya sudah tahu Tajwid Ya berani Ngajarin ngaji Kan sudah Kalau sudah tahu ilmu Tajwid Saya tidak berani Aku Ngajarin anak itu Salah Mungkin orang Tertanya Satu-satunya ibu Pularan pondok Rasulullah Hadis Rasulullah Yang berbunyi Khairukum Manta'allam al-qur'an Wa'allamahu Sebaik-baik kamu Katanya Rasulullah Belajar al-qur'an Dan mengajarkannya Karena saya sudah belajar Sudah belajar Sudah tahu Belajar Sekarang tinggal Mengajarkannya Mudah-mudahan Menjadi Aman Jari Terus Kesana Ngaji Dari jam berapa Setelah Mau Rib Sampai Maksa itu Biasanya Kalau malam Ahad itu Beratik sholat Oh Berarti Gak ada libur Biasanya Malam Jumat Biasanya Yang ngaji Dari Nomor Berapa Hari Yang besar-besar Kapan hari Itu Sampai Semester Tiga Mau berhenti Oh Yang Sekarang Yang Sekarang Itu SMA Mas Buah Paling Atas Terus SMA Nas Satu Bila SMA Nas Satu Yang Barusan SMP Kena Sedua Ada Lagi Yang SMP SMP S3 Sampai Yang Masih TK TK Itu TK Ada Anak Sikir Yang Barusan Itu Dua Yang Lagi Sudah Pulang Sudah Pulang TK Dari TK Sampai SMA Biasanya SMA 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 Biasanya Kalau Di sini Kan Daerah Kota Biasanya Boleh Dari Dekat SMA SMA Gak Tau Juga Anak Anak Masih Senang Kayaknya Oh Ya Senang Senang Karena Dikasi Motivasi Orang Baca Al-Quran Pintar Baca Al-Quran Biasanya Motivasi Anak SMA Berapa SMA SMA Sekarang Sudah Tidak Punya Suami SMA SMA Dua SMA Anak SMA Anak Saya Ada Di Jauh Satu Di Kalimantan Yang satunya Ada Di Jalan Ternu Jokyo Oh Yang satunya Kadang Bangun Ibu Belajar Itu Yang Barusan Sudah Keluar Kuliah Sudah Tinggal Dua Orang Dulu Tiga Sama Bapak Bapak Meninggal Satu Setahun Selengah Sudah Sudah Setahun Setah Yang Meninggal Apa Harapannya Ibu Buat Anak Anak Sekarang Kan Sekarang Kayaknya Banyak Yang Menjauh Dari Al-Quran Itu Dikasik Motivasi Itu Dikasik Motivasi Anak Anak Itu Karena Apa Haja Itu Ada Di Al-Quran Apa Saja Mau Politik Mau Rezut Yang Minta Rezuki Mau Minta Jodoh Ada Semua Doa Yang Ada Yang Itu Dikasik Motivasi Karena Sekarang Sudah Fenomena Akhir Zaman Anak Anak Muslim Anak Anak Moda Muslim Harus Kuat Jangan Terpengaruh Yang Namanya Narkoba Yang Dikasik Dikasik Motivasi Itu Tidak Boleh Kalau Sudah Jangan Bola Bukan Mahrom Jangan Berdua Dua Itu Sudah Bisa Dua Tidak Tau Anak Anak Sendiri Kok Saya Tidak Marah Sama Saya Disuruh Pindah Ayo Mau Pindah Tidak Mau Kalau Suka Biasanya Anak Anak Alami Berhenti Aja Cukup Disini Tidak Mau Sudah Sekarang Sudah Tidak Mau Ya Itu Suka Dukanya Itu Harus Telaten Sabar Mari Namanya Anak Anak Apa Itu Bimbing Mana Bimbingan Harus Telaten Terima kasih Atas Waktunya Assalamualaikum 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 Mudah 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 Kamu Sukses Dan Menjadi Anak Yang Sholeha Menjadi Kebanggaan Orang Selamat Menjadi O Tarahan Do Menjadi